Nekat terobos derasnya arus banjir, sejumlah pengendara motor terjatuh dan terseret masuk ke saluran air. Beruntung pengendara dan warga yang ada di lokasi sigap sehingga korban bisa langsung diselamatkan. Dalam video matir yang diabadikan oleh pengendara ini terlihat saat seorang pengendara sepeda motor dari arah perlawanan yang terseret derasnya arus saat melintas jalan raya di Kabupaten Aceh, Tamiang, Aceh. Korban yang tak bisa mempertahankan kendaraannya akhirnya melompat keseberang saluran air sementara motor yang dikendarainya tenggelam. Di lokasi yang berbeda, insiden serupa juga terjadi di mana motor yang tengah dikendarai oleh seorang warga tiba-tiba tergelincir saat menerjang derasnya arus banjir. Sejumlah warga yang berusaha membantu korban pun akhirnya terjatuh. Lantaran gas motor secara tak sengaja tertarik oleh pengendaranya. Sementara di lokasi pengungsian, sejumlah pejabat dari Pemkap harus turun langsung melakukan pertolongan setelah ada kabar di mana salah satu pengungsi akan melahirkan. Ibu hamil tersebut langsung dievakuasi dengan speedboat ke rumah sakit umum terdekat. Hingga pagi ini banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh, Tamiang, Aceh. Selain diakibatkan oleh tanggul penahan banjir Teluk Halban yang jebol, banjir juga diperparah dengan adanya air pasang laut. Akibat banjir ini, aktivitas warga pun nyaris lumpuh. Di beberapa wilayah, ketinggian air bahkan mencapai 2 meter lebih. Menurut warga, banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh, Tamiang saat ini merupakan banjir terbesar setelah banjir bandang yang pernah terjadi pada tahun 2006 lalu. Sampai dengan saat ini sudah 31 desa dari 33 desa di Kecamatan Bendara yang berdampak banjir. Saat ini kami bersama Korko Bincam telah mencubai bantuan-bantuan dapur umum yang sudah dinirikan sebanyak lebih kurang 20 dapur umum. Dan diprediksi pada hari ini terus bertambah. Mengingat debil air sampai dengan saat ini terus bertambah dan belum ada memberikan tanda-tanda penurunan. Warga berharap dinas terkait segera memperbaiki tanggul yang jebol sehingga banjir bisa segera ditangani. Dari Kabupaten Aceh, Tamiang Aceh, Muhammad Alfie, AIM News melaporkan.